Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Dwi Kikorunia Saya Lina Tasaswita Nah kembali lagi di Kitar Ruda episode 2 ini Nah, untuk episode kali ini Kita membahas salah satu mahasiswa dari Ekonomi pembangunan yang tentunya memiliki prestasi di bidang akademik Nah, kamu gak mau ngasalah akademik nih kakek Aduh, 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 aduh Oke, gimana, gimana Kalau perkulihan online ini gimana sih kakek? Kalau perkulihan online gitu ya Alhamdulillah sih, untuk nilai-nilai bisa dikatakan baik Kalau Kang Adi sendiri gimana sih? Kalau aku sih alhamdulillah baik gitu Nah, kalau offline sih ya Sama lah ya, tangga-tanyaan besar ya Oke Tapi kayaknya kalau misalkan akademik kita ngomong berdua aja, kayaknya kurent Iya, kayaknya kurent banget ya Iya, kayaknya ngapain sih kita ini sekarang? Biar gak perlu berlama-lama lagi Kita langsung panggil aja narasumber kita Kali ini yaitu Teh Puput Delita Echamevia Wuhuuu Jangan lupa tepati kesilapan Terima kasih Oke, halo selamat lagi Teng Selamat datang di video yang juga A Selamat siang Dengan Teh Puput Delita Echamevia Iya, iya Kalau biasa dipanggil apa Teh? Teh Puput Teh Puput gitu ya Mungkin kita mau sedikit pertanyaan-pertanyaan ringan dulu aja mungkin itu ya Oke Teh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau gue gimana ini? Alhamdulillah juga Cuman tadi kan kepikiran akademik gitu ya Karena kita kan udah ujian juga kemarin-kemarin gitu kan Cuman DAK 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 Udah cukup bikin pusing juga ya Iya, udah cukup pusing-pusing juga gitu Nah mungkin boleh dikenalin sedikit Provia Biodata dari Teh Puput sendiri Oke Kalau dari aku ya Nama aku pejerita Echamevia Aku lahirnya di Sumedang Terus juga tanggal 12 Januari 2000 sekarang Jadi mahasiswa semester 7 ini Ekanon Pembangunan di Universitas Islam Ladung gitu Gitu sih Kalau boleh tau tadi semester 7 gitu ya? Iya Alhamdulillah Bentar lagi Iya bentar lagi Alhamdulillah masih jadi mahasiswa aktif juga ya sampai sekarang ya Masih kuat setiapnya Masih Kan sekarang tuh lagi pandemi nih Masih pandemi Terus belum jelas juga kan Mau ada online atau offline Nah Selama kemarin-kemarin ya Kesibukan selama pandemi itu Teh Puput tuh gak pandemi sih? Nah itu sebenarnya tuh Apa ya Kan namanya juga pandemi Kita kan gak bisa kira-kira banget ya gitu Apalagi waktu itu kan Waktu pas saya tuh masih semester 4 deh Kalau gak salah tahun 2020 kan Nah sebenarnya semasa pandemi itu Itu aku lebih banyaknya itu kayak kuliah Tapi kuliah online aja sih gitu Nah transisi ini Dari offline ke online tuh yang jadi cukup ini ya Cukup menantang juga gitu kan Belum lagi Belum lagi ya apa ya Kadang suka lupa waktu Terus juga kadang apa ya Suka keteteran gitu Dan memang beda aja gitu vibe-nya Antara yang online sama yang offline itu gitu Ada transisi baru lagi gitu Ada transisi baru lagi gitu Cuman ya lama-lama sih dibikin enjoy aja dulu kan Apalagi dengan perknya itu kan Kalo kuliah online tuh agak fleksibel kan Betul Bisa dimana aja Terus juga mau tugas bisa kapan aja gitu kan Nah paling sih kalo kegiatan aku ya selain kuliah tadi ya Namanya juga anak Kalo lagi pandemi kan suruhnya dirumah terus kan Gak boleh kemana-mana Ya palingnya gitu Bantu-bantu misalkan keluarga Ataupun misalkan Ya yang lainnya sih Kurang lebihnya Seperti itulah gitu kan Mirip Ya walaupun memang online ini Kita memang baru pertama kali merasakan Tapi ya Life must go on gitu ya Ya betul Life must go on Gak bisa langsung Udah pandemi Gak bisa gitu Oh betul Betul Nah kalo misalkan kita mau apa ya Nanya prestasi gitu kan Teh pupus sendiri kan Alhamdulillah Apa ya Memiliki berbagai prestasi yang diraih gitu Boleh di Apa? Boleh di Show up ya Kasih tau ke teman-teman gitu Oke Sebenernya ini Kalo misalkan aku bandingin sama yang lainnya Kan gak segitu wah banget ya Gitu sebenernya Aduh walaupun Iya Udah walaupun Ya Tapi ya Sebenernya juga udah Alhamdulillah Sedangnya bisa Ada kontribusi sesuatu lah gitu kan Gitu kan Nah Pelaling kalo misalkan Dari Pukut itu Waktu kemarin Itu sempet Dapet itu Kayak Best speaker di NUDC Tapi masih tingkat UNISBA Terus juga waktu itu masih Second winner lah gitu Di NUDC Dengan UNISBA juga gitu Nah sebenernya untuk NUDC ini Si Pukut ikutannya tiga kali kan gitu Tahun 2019 2020 2020 kan sekarang Nah kalo misalkan yang Waktu tahun 2019 mah Ya namanya juga Masih baru ya Namanya juga Masih baru ya NUDC banget Jadi ya Gak ada apa-apa ya Tapi sedangnya dapat pengalaman kan gitu Oh cerita kayak gini gitu Nah kalo misalkan yang tahun 2020 Alhamdulillah Itu masuk ke Six best speaker di NUDC 2021 Juga gitu Alhamdulillah lagi Tengah sama Makin naik lagi gitu kan Jadi Selain dapet yang Second best speaker juga Terus juga dapet Second winner nya Yang otomatis waktu itu Pupu sempet di Majuin ke tingkat Regional dulu gitu Pertama Oh Kalo tadi gak salah tuh kan Ikut Apa ya Tentang Pembicara gitu ya Tadi ya Speaker gitu Nah tadi kan kalo misalkan Dengar-dengar itu kan ada di tahun 2019 2020 2021 juga ya Nah berarti kan untuk 2019 itu oke lah Mungkin kita belum pandemi gitu mungkin ya Belum Nah kalo misalkan untuk di tahun 2021 nya itu Apakah online juga tuh gimana Nah kebetulan Waktu yang NUDC tahun 2020 Pas kebetulan sebelum pandemi Sebetulan kebadi Sebelum pandemi banget Iya Sabuari Sabuari gak? Masih terhitung awal tahun lah ya Awal tahun Jadi ya kita yang masih belum terasa Apa ya mau pandemi banget gitu Jadi Waktu yang tahun 2020 ini Ya itu memang kita masih Di secara offline ya Pelaksanaannya tuh Di SC kan Gitu Nah Selan 2019 juga di SC Nah berbeda dengan tahun yang sebelumnya Kalo tahun yang 2021 ini kan Karena masih pandemi kan Jadi masih secara online gitu Nah Memang ada beberapa yang aku rasa Cukup beda gitu kan Kalo misalkan dari NUDC yang tahun 2020 Yang masih offline Sama yang tahun 2021 Nah kalo yang tahun 2021 ini Dia pake Zoom kan Zoom Pake Zoom gitu Terus juga Tapi kurang lebih tekniknya sama sih Tekniknya masih sama gitu Misalkan kita Dibagi kelompok dulu Teknik meetingnya Di Zoom hari-hari sebelumnya gitu kan Terus juga nanti pas hari pelaksanaannya Kelompok siapa dulu Ini yang ketemu gitu kan Nah baru Mau Sikmah Pasti berdadakan kan gitu Mau Sikmah gitu Betul Mas Sikmah dadakan Terus abis itu kita debat aja Dengan sistemnya ya pasti Break out room dulu kan Untuk persiapan Terus abis itu Langsung debat Antar ini ya Antar kelompok Dan Jadi kalo misalkan Apa ya Kalo misalkan Sistematik teknisnya Apa ya NUDC gitu Ya masih sama aja Dengan yang Beda aja antar kelompoknya Beda aja antar kelompoknya Beda aja antar kelompoknya Dulu antar kelompoknya Langsung aku nantap laptop gitu kan Jadi Ya Gak ada bedanya sih gitu Tapi ya Pasti ada sedikit Nervousnya lah Sama-sama Kalau perbandingan Nervous itu Lebih nervous offline kali Mungkin ya Sebenernya tuh Bisa Hampir Mirip-mirip lah gitu kan Mirip-mirip Sebenernya tuh Kalau misalkan Nervousnya online Tapi offline Cuman waktu offline dulu nih Kalau misalkan cerita-cerita gitu kan Dulu Nervousnya tuh Karena pasti ada yang lebih jago Dari itu Biasanya Kalau misalkan Kalau misalkan Ketemu nih Contendernya Atau kompetitor Yang malah lebih bagus sih Gitu kan gitu Jadi kadang Apa ya Kalau Nervous itu Bukan hanya karena Kita misalnya di depan orang aja gitu ya Karena ya Toh kita juga di Zoom Ketemu orang kan gitu Betul Tapi kadang Yang bikin Nervous itu Adalah Kalau misalkan Kita nanti malah lupa Mau ngomong apa gitu kan Belum lagi Belum lagi Belum lagi Apalagi Kita memahami surrounding Kayak gimana gitu kan Tuh Ya kalau misalkan Kadang Ya kadang Bisa dua arti juga nih Memahami surrounding Pas menanggapi Nervous tadi kan Jadi ada yang memahami Bisa malah bagus Mungkin malah jadi makin gugup kan Itu bergantung dari kita sendiri Sebenarnya Oh iya Kalo tadi kan Bisa dibilang Kayak pengalaman unik gak sih Kayak tadi gitu ya Iya sih Nah kalo misalkan Ada lagi gak sih Di saat Kayak mengikuti-mengikuti lomba tadi Pengalaman-pengalaman yang bikin Apa ya Ya unik gitu lah Yang bikin kayak Atau membuat kita semangat Atau kayak gara-gara hal itu gitu ya Lucu-lucu Lucu-lucu Ada gak sih itu gitu Untuk semua Sebenarnya tuh Ini awal di Indonesia yang paling lucu sebenarnya tuh Oh gila Soalnya apa Jadi sebenarnya kalo misalkan cerita Back to the 2018 ya Tahun 2015 Pas aku masuk UNISBA Nah kan apa tuh ada ini kan Ada ospek fakultas tuh Terus juga ada apa tuh PPMB Yang FEB kan Nah fakultas itu Yang ada di aula semuanya kan Nah waktu itu ceritanya itu Jadi Apa ya Tiap kelompok ya Tiap gugusan gitu Kayak disuruh nampilin sesuatu Nah disuruh nampilin sesuatu ini kan Gitu Ada yang misalkan puisi kek Ada yang musik kek segala macem Nah kebetulan Kelompok waktu itu Aku kok gak ada yang mau mau maju ke depan Gitu kan Ada yang mau maju ke depan Ya udah Terus juga Apa ya Aku juga sebenarnya lupa lagi sih Motifnya tuh Waktu dulu itu kenal Apa ya Gimana gitu Apakah teman aku yang ngajak Atau misalkan aku yang ngajuin gitu kan Tapi kalo gak selama Kadang gak ada lagi dan bisa Malu-aluin juga ya Kalo gak ada maju Ya udah aku aja ke depan Nah Pas pertama kali aku maju ke depan itu Dia storytelling Nah ini Basis dari awalnya semua itu Awal dari semua Nah Dan setelah uniknya itu Ya storytelling Cuman aku sendiri waktu itu Betul Ya jadi Jadi apa ya Bener-bener implantu Bener-bener dadakan Terus juga ya udah tampilin depan Ya pasti gugup lah Gitu kan Tapi ya akhirnya sih Udah kelewatin aja Nah ternyata Semenjak dari Storytelling waktu PPMB itu Malah mungkin jadi ketahuan Oh misalkan bisa jaga bahasa Inggris nih Gitu Nah ternyata dari situ Masuklah awal tawaran dulu Sekitar udah Pokoknya udah perkulian Nah kalo gak salah itu Teh Nuri Aku lupa apa lagi Angkatan berapa itu Kalo gak salah Nah baru ngajak pertama kali Put Mau gak ikutan debat bahasa Inggris Nah gitu Nah dari situlah mungkin Awal-awalnya Misalnya ikutan debat juga kan Gitu Nah Pemut asalnya tuh kayak Debat Aku gak tau apa-apa Debat itu ya Kaya Bener-bener Peranah baru banget kan Malah belum pernah sama sekali Ikutan debat lah gitu kan Jadi kayak Masih ragu-ragu tapi Pas ditahuan lagi Kayak Ya udah deh Coba aja dulu kan Gitu kan Coba aja dulu Coba aja dulu gitu Nah pas itu Ya Paling lihat dikit-dikit lah Misalkan Emang debatnya kayak gimana sih Sistemnya Oh dijelasin gitu Ya lihat misal di Youtube Atau misalkan di Google Kayak gimana sih Gitu Nah baru aja Pas pengalaman pertama kali Indudisi Oh kayak gini Gitu kan Jadi Apa iya Kayak debat biasa Cuma memang pemenyampaiannya Pake bahasa Inggris Kan gitu Bedanya itu aja Ternyata gitu Sebenarnya Mau debat bahasa Indonesia Kayak bahasa Inggris Nah isinya Tetep aja sama-sama debat Gitu kan Mempertahankan argumentasi Tadi kan tiap buku tuh Biar ga nervous Nah iya betul Nah iya betul Semua orang udah ya Ke nervous Cara kiat-kiat lah Kiat-kiat biar ga nervous Waktu lomba tuh gimana sih Kan Udah tiga kali ikutin nih Nah kiat-kiat biar ga nervous Lagi itu kan gimana sih Nah Kalau menurut aku sih ya Ini sebenarnya menurut pendapat aku aja sih Cuman kalau misalkan Mau coba ya ga masalah sih Nah paling sih kalau untuk menghilangkan rasa nervous itu adalah Ya kita At least pahami dulu Apa sih yang mau di Sampaikan Apa yang mau diucapkan selama itu Terus juga Ya kita sih paling Aku mah Emang sih agak susah ya Ini tuh pasti Cuman menganggap kalau aku ngomong ke diri sendiri Jadi kayak Kita The audience yang ada di depan kita gitu Karena ya kalau misalkan Makin dilihat ya makin melaluk juga kan biasanya Nah Ya kita Anggap aja kita Kita ngomong sama diri sendiri Kita ngomong di ruang kosong Terus juga ya Yang penting sampaikan dulu aja Misalkan Kita mau ngomong apa dulu gitu kan Gak masalah misalkan Kadang sedikit salah Ataupun apa Yang penting kita sampaikan dulu aja gitu kan Jadi Gak usah dibawa cemas Aduh aku salah Aku takut ini eh gitu Nah Banyak-banyak Ini banyak takutnya Ini malah jadi makin Makin gugup juga ke depannya kan Makin lebih parah juga gitu Makin lebih parah juga gitu Nah Jadi ya paling gitu aja sih Gitu Ya misalkan kita ngomong ke diri sendiri nih gitu Terus juga Ya yang penting Kita dulu sampaikan dulu aja gitu Yang mau dibahasnya Dan tanpa takut Apa Jangan terlalu takut dulu lah gitu Karena ya Kalau misalkan kita Terus takut Ya kapan kita mau coba gitu kan Betul setuju Jadi kalau misalkan ada sesuatu Mending kita coba dulu aja gitu Seenggaknya kita mempunyai kekurangan Kalau BNN Bisa kita evaluasi di belakangnya gitu Nah itu betul 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 Keren gak ya dia? Keren Ini quotes nih Oke Kalau misalkan tentang Nervous-nervous gitu Memang ke semua orang gitu ya Betul Cuman kan Dalam apa ya Mempersiapkan sesuatu gitu Itu kan pasti ada apa ya Nugas juga Perkuliahan Pembelajaran kuliah Lalu kan ada persiapan untuk Lomba ini juga gitu Sebagai speaker gitu Nah pembagiannya tuh gimana sih Dari teh kuput sendiri Dan kendalanya Kayak gimana ya gitu Pasti ada doang gitu kan Pasti gitu kan Nah jadi kalau misalkan Lebih kayak ke pembagian waktu ya Manajemen waktu gitu kan Misalkan berlomba Ataupun misalkan mau kuliah gitu Nah paling gini aja sih Kalau misalkan Misalkan ada ini ya Misalkan ada kegiatan nih Atau lomba Atau apapun itulah gitu kan Yang ternyata agak tanggrakan gitu Sama perkuliahan Paling Kerjain doanya kuliahnya gitu Biasin dulu aja Misalkan ada tugas nih Biasin dulu aja gitu Nanti biar Kesananya sih Nyampai lagi aja gitu Kan biar bisa langsung fokus gitu kan Misalkan kegiatan lain Tanpa harus mikirin Tuh tadi acan itu PR gitu kan Betul 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 Terus juga apa ya Terus juga paling Ini aja sih Kalau misalkan Kita ternyata lagi kerja kelompok nih gitu kan Sama orang lain Atau misalkan sama apa gitu ya Dan yang kita juga Ternyata ada kegiatan lagi Nah kita paling harus koordinasi lagi Koordinasi sama si kelompoknya Terus juga ya usahakan Bagian yang dikerjain Sama kita itu Beresin dulu Biar nantinya nggak Ngerepotin ke depannya gitu kan Soalnya ya Jadi cukup pengalaman juga Sebenarnya sih ya Kalau misalkan Kerja kelompok apa lagi Misalkan lagi online gini kan gitu Yang satu ngerjain Lajin Ternyata Ternyata tadi gitu kan Mau kerja kelompoknya Ataupun mau kerja sendiri Kalau misalkan Memang ada kegiatan Didepannya Ya Basing dulu aja Nanti biar Kita bisa fokus lagi ke Seikutnya gitu Oke Ini sih Kalau misalkan tadi Kan Taya fokus sendiri kan Ada apa yang menyinggung soal Apa Tentang kerja kelompok Kerja kelompok gitu mungkin Nah kalau misalkan Dari kerja kelompok kan Pastikan kita Kita menemukan orang yang beragam gitu Beragam Beragam gitu Betul-betul Abstrak gitu Nah gimana sih cara Kayak kita ngebangun sebuah Apa ya Chemistry Kekompakan Untuk dalam sebuah kelompok Sama yang pas Pelombaan itu Nah iya Oke Kalau yang pas pelombaan tadi ya Berarti ya Sebenarnya kita Minimal komunikasi dulu Komunikasi dulu Misalkan sama rakan tim kita ke Atau misalkan Mau komunikasi dulu Sama teman kerja kelompok ke Gitu Jadi ya intinya Dia nanti Mau pas kegiatan Ataupun kerja kelompok Misalnya selaras Gitu kan Jadi misalkan Gak ada mis komunikasi ini Gimana ini Gimana Ataupun misalkan Ada kendala-kendala Yang disebabkan oleh Gak ada komunikasi tadi Gitu kan Bisa dikurangin Setidaknya kan Kalau setidaknya kita Udah ngobrol dulu nih Gitu Emang sih yang namanya Chemistry Ataupun misalkan Kekompakan itu kan Tetap ya Kita tidak tahu Wujudnya berat kayak gimana Misalkan kita berusaha nih Pengen nge-blend ini Biar apa ya Pas nanti mau Lomba Ataupun kerja kelompok itu Bisa bener-bener Sepemikiran selaras Gitu kan Tapi kan Seperti yang tadi dibilangkan Orang itu beragam Gitu kan Nah itu kita menit dulu sebelumnya Malamnya gitu kan Waktu sebelumnya Di Google meet dulu Ngobrol dulu Kita Besok mau ngapain nih Besok mau ngapain Besok mau apa aja nih Apa aja yang mau ditingkatin Gitu kan Terus juga Kalau misalkan Kaya Kegang kelompok nih ya Contohnya Kegang kelompok Setidaknya kita Lihatin dulu nih overall Tugasnya emang apa aja Dan kalau misalkan Pembagian kira-kira gimana nih Gitu kan Tetap sih ya Komunikasian is number one Juali kalau misalkan Kegiatan-kegiatan seperti itu Gitu Yang penting komunikasi Ini enggak Ya Dan memang Apa ya Kan Dalam prosesnya pun Kita kan suntuk gitu kan Iya betul Nah memang Ini ada nggak sih Penyemangat gitu Dalam proses Pembelajaran dari Tepeput sendiri gitu Kalau penyemangat sih Sebenarnya emang Apa ya Saya juga bingung sih Karena yang Ya Apa ya Bukan hanya berbentuk orang Sebenarnya sih Tapi lebih kayak suasana sebenarnya sih Betul Setuju Jadi makanya Kalau misalkan lagi suntuk nih Ataupun misalkan emang udah benah Aduh ribet lah Atau apalah gitu kan Paling Aku kayak Take a break dulu Misalkan berhentiin dulu Misalkan Kalau di kuliah Apatik online Berhenti dulu Ataupun misalkan lagi Ada waktu senggang Nah waktu senggang ini Aku kadang suka pakenya tuh Ke tempat yang Kayak Nyantai Nyaman Kalau sekarang Healing 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 Me time Juga Nah Kadang Apa tuh liatin kayak Sineri yang Pemandangan gitu kan Pokoknya yang bener-bener ya Kadang I reflecting Dan yang refreshing juga Dan Itu juga bisa mengembalikan Mindfulness lagi gitu kan Jadi kayak Yang asalnya kita hirup tikuk Apa Kita dibes segala macem Kasih aja dulu waktu Misalkan buat nyantai dulu Atau Misalkan Atau Tidaknya ya Paling di tempat yang Sepi dulu aja gitu kan Nah itu Udah pasti bakal Kembalikan fokus lagi Kalo aku mah gitu kan Gitu sih gitu Betul Nah hal yang tadipun Pasti diterapkan juga dong ya Di perkulihan juga gitu kan Iya pasti Pastinya gitu Nah kalo untuk Membagi waktu ini Antara kuliah Latihan Terus Dapet prestasi juga kan Nah Tidaknya kayak gimana Nah kalo misalkan Bagi waktu itu ya Aku juga gak guna sih Aku juga kadang suka Susahnya usah Bagi waktu gitu kan Betul Semua kayak gitu Tapi ya paling gini aja sih Kalo misalkan Sudah Mau dekat gitu Ke waktunya Yaudah langsung aja Kerjain lah gitu Tapi kalo misalkan Lagi ada Apa tuh Lagi nyantai ya Setidaknya sih cicil lah gitu kan Cicil misalkan kegiatan-kegiatan apa Terus juga kalo misalkan Mau ada kegiatan berikutnya Ya cicil lagi Jadi kayak Tiap progres tuh ada jalan gitu kan Walaupun memang gak banyak Tapi setidaknya Ada tiap hari nih gitu kan Betul Jadi misalkan Kayak contoh tugas gitu kan Tugas misal ada A, B, C, D, E Nah Misalkan dengan deadline yang Beragam-beragam lah gitu Nah kita langsung aja Misalkan Mau beresinnya kapan gitu kan Atau beresin secepatnya Atau misalkan Mau bagi-bagi nih perhitungnya Jadi Gimana ya Kalo aku mah bukan orang yang Pengen Kadang Langsung 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 kosong berikutnya gitu kan Tapi ya Jadi aku gak Apa ya Jujur aja sih gak terlalu ambis Karena kalo ambis jadi Kepikiran lagi Kayak Cape juga lah Gitu kan Jadi aku mah Jadi kalo misalkan Menurut aku mah Lebih kayak ke mode nyantai Tapi sedangnya masih ada Sisi seriusnya lah Gitu Nah Terus juga Ya seperti tadi kan Mau kegiatan akamun juga Gitu kan Yang penting Kita cecil aja dulu lah minimal Gitu kan Misal Ya kayak Contoh sekarang aku magang nih ya kan Aku magang Beberapa kan Aku yang Kerjanya kan Made by project Gitu kan Nah Made by project kan Berarti projectnya beragam A, B, C, D, E Nah Paling dikerjain dulu Misalkan project A, project B, project C Misalkan progresnya mau berapa persen Atau mau gak jadi apa dulu Gitu kan Gitu Jadi kayak Gak Jangan langsung Full house beres ini Full house beres ini Ya pasti nanti juga Capek ke kitanya Gitu kan Jadi ya Jadi ya Intinya mah Slowly but sure Seperti itu sih Setuju Setuju Yang aku terapin lah Gitu Gitu sih Kalo tadi denger Tadi ada apa ya Untuk kegiatan sekarang juga Lagi ini ya Teh Kuput sendiri magang Magang Mantap sekali Gimana tuh magang tuh Jadi kayak magang tuh Sedikit-sedikitnya Atau kayak Loki nya itu simulasi dunia kerja Jadi apa ya Kita tahu dulu Oh kayak gini Konsepnya Oh kayak gini Budayanya segala macemnya Jadi kayak kita udah tahu dulu Misalkan start awalnya Bakal seperti apa Terus juga Arahnya juga Arahnya juga Bakal kemana gitu kan Ya Pokoknya gitu sih Sebenarnya tuh Jadi kalo misalkan nanti kita Apa Memasuki dunia kerja Nggak terlalu kaget gitu Nah Nggak akan terlalu kaget Karena ya Kita udah pernah punya pengalaman kayak gini Ini juga dimagang gitu kan Misalkan pengalaman Contohnya under pressure Atau misalkan Teamwork Atau misalkan leadership Itu sederhana kita udah Punya gambaran dulu Ini dimagang Nanti Pas dunia kerja Sebenarnya kita Sudah dibakal dulu gitu Siap Siap Kalo misalkan boleh Ngedenger motivasi Ya kangen Kita juga Penasaran juga Kayaknya Mantap nih Oke Kalo misalkan Dari motivasi aku Ini mah memang Sampai kealangan aku gitu Cuma mungkin Pasti aku gak sendirian Memegang prinsip ini Tapi Kalo misalkan dari aku sih Yang namanya proses itu Pasti orang beda-beda kan Betul Misalkan proses kita tuh Sama setiap orang itu beda-beda Misalkan Beda durasinya Beda intensitasnya Tapi kan setiap orang Pasti selalu berlangkah kan Selalu berproses lah gitu kan Jadi kalo Andai kata misal Orang lain sudah dapat Achievement ABC Kita belum nih Kita jangan dulu minder Karena mungkin bisa kita Dapat achievement yang sumpah Ataupun mungkin yang lebih baik Tapi di delayin waktu gitu kan Jadi sebenarnya gini Kalo misalkan kita Merasa tertinggal Atau misalkan kita merasa Apa ya Maksudnya gak punya apa-apa nih gitu kan Jangan terlalu bersedih Karena Sejujurnya kita sebagai manusia Tetap selalu berproses gitu kan Berproses dengan cara masing-masing Proses pada jalan masing-masing Dan karena ya Tiap orang beda-beda tadi kan Kita tidak bisa Misalkan Mesalkan Misalkan Aku harus seperti A Aku harus seperti B Pokoknya bener-bener Stepnya harus mirip Itu gak bisa Karena ya namanya Tadi gitu kan Setiap orang itu mempunyai Kualitas masing-masing Seorang punya progres masing-masing Jadi Ya Stay on your progress Ah, mantap Stay on your progress Oke Jadi paling intinya harus Stay on progress ya, Teng Ya, stay on progress aja gitu Sebelum gue penutupnya, Teng Pesan-pesan buat kegiatan muda ini apa sih? Aku rasa kegiatan ini cukup Cukup kegiatan yang esensial ya Cukup kegiatan yang ini ya Kegiatan yang Aku rasa itu menarik gitu kan Karena apa ya Karena Karena Dengan adanya program ini tuh Jadi Apa ya Mungkin masesua aktif Yang EP Ataupun misalkan Apalah gitu ya Jadi bisa Terlebih discover Terlebih terexpos juga gitu Yang Yang we all deserve lah Yang mereka juga Apa ya Pantus untuk mendapatkan Sebuah remisi gitu kan Terus juga Untuk Apa ya Untuk mengenalkan juga Apa aja sih Prestasi-prestasi apa aja gitu Yang diraih oleh Masesua aktif ECB Gitu Nah biar apa ya Biar misalkan gitu Tidak hanya tepaku Untuk apa yang biasa kita lihat secara umum kan Tapi kita kayak Menggali lagi atau Menggubah lagi nih Kacamata baru lagi Gitu sih gitu Wah Mantap banget ya Wih Terbih tangan banget Mungkin ini udah di penghubung acara juga ya temen-temen Teh Pupu Terima kasih kepada Kang Adi juga Ini sudah di penghubung acara juga Terima kasih kepada Teh Puput Selaku mahasiswa aktif ekonomi pembangunan Dan Semoga dari pertemuan ini Kita dapat apa ya Memberikan Wajangan juga lah Kepada orang-orang di sana Khususnya kepada mahasiswa aktif ekonomi pembangunan Yang memiliki Apa ya Angkah atau tujuan yang serupa mungkin sama Teh Puput juga gitu Ada pun Kalau berbeda sedikit ya Mungkin kerangkanya sama juga ya teh Kang Adi Karena memang ini sudah di hubung acara juga Saya mau bilang terima kasih lagi kepada Teh Puput Selaku mahasiswa aktif pembangunan Udah menyempatkan waktunya juga untuk di acara rudal ini Nah mungkin kita nonton malam lagi ya gini ya Saya Dwi Ki Kurnia Saya Antinata Saya Mutya Rita Kami pamit undur diri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton